Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi dengan saya di Youtube channel Anogra Sports Nah yang pastinya di Youtube channel ini, saya bakal memperlihatkan ya, kita bakal review-review raket Pada hari ini, saya bakal liatin raket Ionex, kemarin kan udah velet, saya memang ganti-ganti ya, biar teman-teman nggak bosen Ini lanjutannya seri Nanoflare 70, saya kan kemarin ada review raket yang warnanya putih pink, made in Jepang, Highflex itu dari Ionex Harganya memang 2, ini temannya, ini teman baiknya, ini mirip tapi beda Nah, kemarin ya, yang Nanoflare 70 itu kan warnanya banyak yang suka, karena warnanya putih dan pink Ya, itu juga yang dipakai Nagita Slavina teman-teman, kemarin pas tiba-tiba badminton gitu ya Itu pakenya Nanoflare 70 itu, yang putih pink, kalau teman-teman ada yang tanya saya Nah, ini teman baiknya ya, Astrok 70 Apa perbedaannya, saya liatin di sini Untuk ini, ini namanya adalah tipe Astrok 70 Kalau Astrok, kepalanya itu tulisannya ini, steep edge ya, attack Nah, jadi kalau Nanoflare, dia memang lebih ke speed Dia karakternya headlight, kepala ringan Kalau Astrok, biasanya lebih ke arah power Ke arah untuk offense ya, bukan speed Nah, untuk yang ini Kita bisa lihat dari catnya, dia ini soft banget ya warna catnya ya Warna putih Dan biru muda, kayak ungu muda atau biru muda bisa kita lihat nih Ya, cakep Terus kalau Nanoflare 70 kan dia doff ya teman-teman ya Ini warnanya glossy, mengkilap Racket ini, ini adalah salah satu racket high-end Terbaru dari Yonex juga, high-end berarti Udah kelas paling atas Made in-nya made in Jepang Ya, made in-nya made in Jepang Harganya pun udah di atas 2 juta lebih Ya, sekitar 2,4 juta Untuk Astrok 70 ini Untuk varian berat Setahu saya dia dikeluarkan hanya 4U Ya, yang saya punya ini G5 semua Jadi grip standar, berat standar 4U Berat standar lah ya Nanti untuk spek real Kita lihatin langsung di mesin Gak usah khawatir Biar teman-teman bisa lihat Karena banyak yang penasaran ya kan Kemarin ada yang tanya saya Kok balance pointnya berapa? Swing pointnya berapa? Biar saya lihatin nanti langsung di mesin Victor Beberapa ya Biar kita lihat Nah, untuk banyak grommet sendiri Dia 76 holes Yang paling penting teman-teman Yang di highlight dari racket ini Racket ini high-flex Tapi menurut saya masih lebih high-flex yang Nanoflare 70 Ya, lebih lentur yang itu Kalau Astrok ini feelnya memang lebih kaku Ini padahal yang paling high-flex ya Kayak gini nih Agak kaku menurut saya masih ya Tapi tetap Kalau dibanding Astrok yang lainnya Ini maksudnya tetap Paling fleksibel ya Dibanding Astrok 77 Astrok 88 Astrok 99 Yang sama-sama made in Jepang Ini lebih Lentur Tapi tetap Kalau dibanding Nanoflare 70 Ataupun Nanoflare 700 Saya rasa ini masih lebih kaku Gak tau lagi Kalau kita pake ya Feelnya harusnya lebih soft Karena dia ini high-flex Ya Jadi kenapa saya tadi bilang Teman-teman baiknya Nanoflare 70 Karena mereka ini salah satu Racket Yonex made in Jepang Ya Yang high-flex Karena kan jarang ya High-flex itu kan High-flexible Istilahnya lentur sekali Ya Biasanya kan kayak Astrok 77 Nanoflare 700 Itu kan feelnya medium-medium Ataupun stiff Biasanya kan banyak di professional Atlet Kalau untuk high-flex Biasanya lebih Mudah dipake Kenapa sih Kok saya bilang Kalau lebih lentur itu Biasanya lebih mudah dipake Kalau lebih lentur itu Biasanya Power kita untuk Mukul itu gak perlu sebesar Kalau kayak racket stiff Dan bola-bola terlambat Kalau di racket Lebih lentur Biasanya lebih Nyaman Ya Lebih Soft rasanya Masih bisa nutut Kalau bolanya terlambat Tapi kalau Racketnya kuaku Memang lebih Powernya harus Lebih kita keluarkan Lebih besar Ya Kalau ini Kalian bisa Lebih santai lah Istilahnya kayak gitu Nah Untuk teknologi Dia udah paling Top-top Dimasuk ke sini Ini IBcap Tapi bukan IBcap plus Jadi Ini pegangannya kayak gini Nih Bisa diliat ya 4UG5 Recommended tension Sama dengan Nanoflare 70 Ini 18-26 LPS Nanti di akhir video Saya liatin Yang udah disenar juga Ada pesenan Saya tadi Sudah saya buatin videonya Untuk Dipake sirnas Untuk Kirim ke Bandung PP Mutiara Feelnya heavy dikit ya Tapi gak tau lagi Nanti kita Rasa Kita lihat di mesin aja Yuk Sama-sama kita lihat Teman-teman Ini saya liatin dulu Untuk Detail racketnya Ya Mungkin tadi kan Gak seberapa deket Ini saya liatin yang lebih dekat Nih teman-teman Keterangannya disini Mungkin gak seberapa keliatan Memang Tapi tulisannya 4UG5 Terus Recom dari Dia 18-26 Ya Recom tension LPS Terus ini warnanya Soft kayak gini Terus ada warna-warninya Di bagian sini Bentuk kepala Model Astrok memang Ya Ini ada tulisannya disini High modulus grafit Plus Ini VDM Super slim shaft Rotational generator system Ini Ini ya teman-teman Yang tadi saya bilang Kalau nano flare kan disini Tulisannya head heavy Kalau disini Tulisannya Sorry Kalau nano flare Head light Ya Kalau ini Head heavy balance Bisa kita lihat 10mm longer Ya Ini panjangnya kayak 88D Pro Bukan 88D Pro Ya Ini Jadi panjangnya Panjang standar Pakai Tionex Ya Bisa kita lihat Langsung saya lihatin Untuk review lengkapnya Biar kita lihat Ini kemarin Baru review valid Ada belum selesai Nanti kita lanjutin lagi Ini saya lihatin Speknya Astrok 70 Kalau di website Biar kita jelas Ini warnanya Kan tadi udah saya lihatin Speknya ini Ini High flex Nah ini salah satu Yang penting nih Ininya Yang menurut saya Kalau diraget Framenya Ini Bahannya Shavenya Joinnya Teknologinya Bisa kita lihat juga Jadi udah jelas Ada katalognya Ini Teknologinya Sampai banyak Teman-teman Ini saya bakal Ukurkan Untuk Spek Real dari Yonex Astrok 70 Yang barusan saya lihatin Semuanya yang saya punya 4UG5 Jadi yang saya ukurin Ini semuanya 4UG5 Saya ukurkan beberapa Karena Kalau semua Lama banget nanti Videonya Kita punya Lumayan Stoknya Nah Ini saya ukurkan 3 Paling nggak kita Jadi udah tahu Untuk raket Astrok 70 Made in Jepang ini Gimana speknya Kalau untuk Made in Jepang Biasanya mirip-mirip Saya lihatin dulu Yang pertama Ini 85,8 Beratnya Terus Saya lihatin Yang lain lagi 85,8 Sama semua Kalau Astrok Made in Jepang Biasanya memang 85,8 Astrok 88 D Pro 99 Pro 77 Pro 85,8 Semua Banyak-banyak Semuanya mirip-mirip Saya mulai dari ini dulu 85,6 Balance point Kalau saya sih Dari swing-swing Nggak terasa Agak berat kepala Tapi nanti kita lihat dulu BP Kenaknya berapa Nah ini mulai Stabil Ini di angka 2,90 Millimeter Untuk balance point 2,90 Millimeter Harusnya swing weight Lebih ringan Dari Berat Ini 85,6 Kan Berat Realnya tadi Saya lihatin Swing weight 8,4 Setengah Untuk swing weight Lanjut lagi Saya ukurkan lagi Beratnya Ini Swing weight 8,4 Setengah Beratnya 85,6 Lanjut yang kedua Ini dengan yang berat 85,8 Berapa sih balance point Biasanya mirip-mirip Kalau Jepang itu Quality control nya Sip banget Tunggu sebentar ya Ini juga mirip ya teman-teman Ternyata ya Naiknya sudah di angka 2,90 Ini 289 Millimeter Ya 289 Millimeter Atau bisa dibilang Mirip-mirip 29 cm Untuk BP Balance point Swing weight 84 Mirip juga ya Ini 85,8 85,9 Beratnya Nah Ini kita tiba yang Saya ukur yang terakhir Mirip-mirip semua ya Kita bisa lihat dari swing weight Berat Terus BP nya Nih Kalau made in Jepang itu kayak gitu Ini berarti Harusnya gak jauh juga Dari segitu Yang ini 288 Millimeter 288 Millimeter Mirip ya Sama ya Balance point nya hebat Bisa Beda 1,2 Millimeter Ini aja Ini juga mirip Harusnya Nah Bisa kita lihat ya Nih teman-teman Bisa kita proleh Dari pengukuran Tiga Sample Racket Astrak 70 ini Ini saya ngambilnya Random Jadi gak saya ukur dulu Semuanya Beratnya Dia di sekitar 85,5 Terus Balance point nya Di sekitar 290 Millimeter Dan swing weight Di sekitar 84 Berat saat Di ayun Nih Ya teman-teman Barusan udah Saya liatin Untuk detail Racket maupun Spek reel Dari Astrak 70 Terus Untuk kesimpulannya Gimana Untuk kesimpulannya Racket ini Beratnya 4U 4U nya Di sekitar 85,5 Sekian gram Terus untuk Balance point nya Di angka 290 Millimeter Saya rasa itu Tidak seberapa HTV Tapi kita Kalau swing Ada kok HTV nya Racket Yonex Itu kadang-kadang Gitu ya Ini kan Swing weight nya Kita liat juga Ringan ya Tapi kalian Makanya itu Racket ini Dimasukkan High flex Untuk soft Memang untuk Teman-teman yang Tenaganya kurang Biasanya Pakai racket Kayak gini Sock 70 Ini jadi feel nya Kalau kalian suka Yang soft Gak suka yang Kaku Ini cocok Kalau pakai ini Terus Kalau kalian Lihat spek nya Di kepalanya pun Kan tulisannya Head heavy Sebenarnya Tapi meskipun Kita tadi Cek di balance point nya Gak seberapa Head heavy Nanti mungkin Kalau pakai Biasanya baru Kerasa itu ya Kalau Astrog ini Kena sedikit Biasanya udah jalan Nanti Teman-teman Kalau udah pakai Boleh Dibantu Teman-teman nya Untuk review di bawah Kalau saya gak sponsor Soalnya ya Ini Gini Nah Kalau teman-teman Berminat Nah Ini warnanya Satu aja Jadi gak ada pilihan warna Untuk astrog 70 Dia satu Astrog Biasanya udah Banyak yang cocok lah ya Nah Ko Terus Gimana kok Milihnya Nanoflare 70 Atau astrog 70 Kalau Nah ini Dari kita sendiri ya Kalau kalian lebih Kok kepingin power Kepingin kejarnya power Kepingin serang Tapi power saya kurang Saya suka rakyat fleksibel Misalnya Meskipun Kalian powernya gede Tapi kalian suka rakyat high flex Ini boleh jadi Salah satu pilihan kalian Tapi Kalau kalian carinya speed Atau kecepatan Ya Nanoflare lebih enak Nanoflare drive-drive ini Lebih enak Makanya Dia itu kan seri lanjutan Dari nano speed Dan seri nano ray Itu seri kepala Ringan Kalau ini seri Head heavy Seri memang yang ditujukan Dibuat Dengan model kepala Dan lain-lain Semuanya untuk Power Atau untuk menambah Power kita Untuk Mukul Ini lebih Keras harusnya Dari nanoflare Itu perbedaannya Ini teman-teman Lumayan keren Kalau teman-teman yang suka Warnanya soft-soft Ini cocok juga Nah teman-teman Untuk Yang tidak direkomendasikan Apa ya Kalau udah raket Jepang Menurut saya Kalau teman-teman yang Suka tarian terlalu kenceng Jangan ambil raket inilah Karena Ini kan rekomendasinya 26 Kalau kalian mau tarik 29 Itu sudah naik 3 Kalau Astrok 88 Itu kan 28 Tulisannya Mungkin naik 29 Naik 1 Masih yang 30 Masih naik 2 Itu pun udah Kalau teman-teman tanya sama saya Mesti tanyanya Aman atau enggak Kalau dimana-mana Kalau sudah rekomendasi dari Yonex Mereka membuat rekomendasi Ini kan bukan asal-asalan Diikuti Kalau mau aman Kalau saya aja Saya mesti Pakai raket saya sendiri Eman Saya sesuaikan aja Buat apa dilebihin Kalau saya kan gak disponsor Saya ulangi lagi Terus teman-teman Ditarik berapa bagusnya Sekitar segitu Sampai 26 Itu menurut saya Itu best performance-nya raket ini Di angka segitu Meskipun 88 99 Tulisannya 28 Best performance Kalau dari saya Di angka segitu Kalau mau dilebihi Ya itu berarti udah Risiko masing-masing Dan itu Menurut saya sudah bukan Best performance-nya raket Nanti ada jangka waktunya Pasti untuk Gitu Tapi kalau awal Kemarin ada Yang untuk dipakai sirnas Itu saya tarik 27 Gak masalah Karena mata ayamnya Atau grometnya Juga masih baru Untuk di awal Ya Tapi rekomendasi 26 Ya Raket Astro 70 Teman-teman bisa dapatkan Raket Yonex made in Jepang Highflex ini Astro 70 Di Anugra Sports Di Togo Saya Ya Teman-teman bisa beli Sudah pasti original Jadi tidak perlu deg-degan Misalnya berminat ya Kalau teman-teman gak suka Atau mau yang model lain Kita punya model-model lain Teman-teman Jadi jangan khawatir Ya bisa dilihat di Tokopedia Shopee Saya taruh link-nya di bawah Ya Teman-teman juga jangan lupa Follow Instagram kita At Anugra Sports Ya siapa tahu keracun Di sana saya liatin untuk Barang yang baru datang Terus Video-video pengerjaan Video-video hasil Ya di sana juga ada Instagram At Anugra Sports Ada saya tulis di sini Ya nama Instagram Nama Tokopedia Nama Shopee ada Ya tapi kalau kalian males mencet Ya di bawah Males lihat ya kan Di bawah sini ada Saya taruh link-nya Jadi tinggal pencet aja Ya Gampang Terima kasih banyak juga Untuk teman-teman yang selalu support kita Di YouTube channel Anugra Sports Sehingga kita bisa berkembang terus Seperti ini Jangan lupa like Subscribe Seperti biasa Dan share Ya kan Siapa tahu Ada yang butuh Rakyat Astrok 70 ini Nah udah pasti 100% original Jadi jangan khawatir Ya kalau beli di kita Sudah jaminan original Senar apa yang cocok Nanti boleh Coba-coba masing-masing Kontrol Aerobyte Repulsion Bisa coba Ultimax X-Bull Kayak gitu-gitu ya Aerosonic Nanti sesuai ketebalan Masing-masing Suka Mungkin sekian teman-teman Video kali ini Terima kasih Banyak yang sudah nonton See you di video Lainnya Makasih Terima kasih